Semakin banyak orang takut, semakin banyak orang cemas. Oleh karena berbagai keadaan yang serba tidak pasti di depan. Tetapi di dalam Tuhan kita punya pengharapan. Itulah sebabnya kotbah hari ini akan memberi saudara pengharapan. Pengharapan bahwa saudara bisa melewati tahun 2023. Kalau Tuhan yang menolong kita di 2022, melewati masa-masa musim-musim kita di tahun 2022. Ada begitu banyak yang mengalami kondisi-kondisi yang suka dan sulit di tahun 2022. Tetapi melihat tangan Tuhan yang menyertai di tahun 2022. Tuhan yang sama juga akan menyertai kita di tahun 2023. Aminmu udah lumayan saudara ya. Tuhan yang sama akan menyertai saudara di tahun 2023. Yes. Amin tuh respon kita ya saudara kita. Amin nih kita imani, amin nih imani saudara. Saudara saya yakin, saya percaya bahwa sejak semula Tuhan menjadikan semuanya sungguh amat baik. Itu sudah saudara menggambarkan surga ada di bumi. Dikatakan bahwa Tuhan membuat sebuah taman di Eden. Tuhan membuat sebuah taman di Eden. Nah Eden ini saudara ku berbicara dua hal disini. Yang pertama bicara suasana hadirat surgawi. Hadirat Tuhan yang selalu ada bersama dengan Adam dan Hawa pada waktu itu. Tapi juga Eden berbicara mengenai sumber-sumber kekayaan surgawi. Sumber-sumber yang tersedia berlimpah-limpah atau saya sebut fasilitas. Jadi disana ada suasana surga. Tapi juga disana ada berbagai fasilitas yang diperlukan oleh manusia. Tersedia disana berlimpah-limpah. Nah saudara-saudara ku yang dikasih oleh Tuhan percayalah bahwa Tuhan mendesain hidup ini bukan seperti neraka. Tapi Tuhan mendesain hidup ini seperti surga. Nah tapi kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa bukan lagi heaven on earth tapi hell on earth. Neraka ada di bumi. Tapi apakah rancangan Tuhan gagal? Tidak. Tuhan tetap mendesain kita. Nah saudara-saudara ku yang dikasih oleh Tuhan tapi karena manusia jatuh dalam dosa. Maka manusia itu mengalami bukan lagi surga di bumi tapi apa? Neraka di bumi. Tapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan mau kita terus mengalami surga di bumi katakan amin. Nah salah satu wujud praktis. Bagaimana kita mengalami surga di bumi adalah Tuhan Sang Immanuel itu. Tuhan Sang Immanuel. Itu ada bersama dengan kita. Ya kan? Jadi tidak peduli persoalan seberat apapun yang kita alami. Ya segelap apapun yang kita hadapi. Sesukar apapun kondisi kita. Tetapi Sang Immanuel beserta kita. Tuhan menyertai kita di setiap aspek kehidupan kita. Tuhan menyertai kita di setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Perjalanan bersama Tuhan atau mengalami surga di bumi tidak berarti saudara kita luput dari berbagai macam kondisi dunia yang sudah rusak. Karena akibat dosa semua sudah rusak. Kita pun kena imbasnya. Kita pun kena getahnya. Kita pun tetap merasakannya. Tetapi puji Tuhan. Bahwa Tuhan berserta dengan kita. Yang kita perlukan adalah penyertaan Tuhan. Saudaraku kalau bicara surga tanpa Tuhan itu bukan surga. Surga dan Tuhan itu gak bisa dipisahkan. Betul? Jadi ketika Tuhan menyertai kita. Itu berarti surga juga memback up kita. Itu berarti kita juga tetap mengalami. Pertama suasana surga yaitu damai sejahtera. Suka cita. Ketenangan. Kita terus alami. Tengah badai kita alami damai sejahtera. Di tengah kekurangan kita alami damai sejahtera. Di tengah sakit pun kita alami damai sejahtera. Wow. Amazing. Dan yang kedua. Kita juga mengalami mendapatkan fasilitas ilahi. Semua yang kita perlukan. Nah nanti saya akan jelaskan kepada surga. Kenapa kita perlu fasilitas ilahi. Nah kasih karunia. Ini titik balik daripada kehidupan kita. Ketika kasih karunia datang. Maka kasih karunia akan merevolusi kehidupan kita. Kasih karunia membawa kita kembali kepada rancangan Tuhan yang sejak semula. Yaitu supaya kita mengalami surga di bumi. Heaven on earth. Yaitu ketika Yesus datang. Yesus lahir di dunia. Dia datang untuk menebus dosa kita. Bukan karena kita layak untuk itu. Inilah yang disebut kasih karunia. Dia datang supaya kita yang percaya kepada Ia. Tidak binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Zoe. Tapi Tuhan mau kita bukan sekedar memiliki hidup kekal. Yang dimaksud kekal adalah nanti kalau mati baru masuk hidup kekal. Tetapi saat ini pun sekarang pun. Tuhan mau kita memiliki hidup itu. Dan mempunyanya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10.10 kita mempunyanya dalam segala kelimpahan. Nah itulah sebabnya ketika Yesus datang. Malekat-malekat menyanyi seperti ini. Memuji Allah seperti ini. Kita baca bersama. Dua, tiga. Kemuliaan Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera berbicara mengenai suasana surgawi. Shalom. Nah saudara ku indikasi oleh Tuhan perhatikan. Bahwa Yesus datang memberi keselamatan kepada kita. Yang percaya terima Yesus beroleh hidup yang kekal. Tapi kemudian kita beroleh hidup kekal. Dikatakan Yohanes 10.10. Di dalam segala kelimpahan. Kita beroleh Zoe. Hidup ilahi. Hidup kekal. Hidup yang sesungguhnya. Dan hidup dalam segala kelimpahan perisos. Yaitu sebuah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kasih, sukacita. Yang meluap-luap keluar. Yang membentuk keunggulan kualitas hidup kita. Sehingga kehidupan kita berbuah, bermanfaat, berdampak bagi orang lain. Inilah kata kelimpahan. Ya. Nah saudara-saudara nanti saya akan menyampaikan kepada saudara. Model daripada pribadi yang mengalami surga di bumi. Dan yang memanifestasikan surga di bumi. Saya percaya ini desain ilahi bagi setiap kita. Yaitu setiap kita, murid-murid Kristus, orang percaya. Mengalami surga di bumi. Haleluya. Nah saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus lahir, ada hal yang menarik. Yesus bukan hanya dikunjungi oleh gembala-gembala. Tapi Yesus juga dikunjungi oleh para majus. Gembala-gembala adalah saudara, gembala-gembala mewakili orang-orang dari kelompok atau orang-orang dari lingkungan. Dari serata sosial, kelas sosial rendah, yang biasa. Orang-orang yang tidak terpandang. Orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang, saudara ku tidak mendapatkan posisi-posisi penting. Atau posisi elit di masyarakat. Atau yang ekonominya, ekonomi yang dibawa atau ekonomi yang rendah. Yesus juga dikunjungi oleh para majus. Haleluya. Para majus mewakili para elit, orang-orang kaya, raja-raja, profesional, selebritis, influencer, orang-orang hebat, orang terkenal, populer, kelas sosial atas. Luar biasa. Kaya, Tuhan datang untuk semua lapisan masyarakat. Kaya, miskin, buruk rupa, cantik rupa, semuanya mendapatkan kasih yang sama dari Allah Bapak melalui putra tunggalnya Yesus. Berikan aplaus buat Tuhan kita. Haleluya. Dia sungguh baik. Nah, saudara, ada yang menarik, saudara ku ketika para majus itu berjumpa dengan Yesus. Dicatat di dalam Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu apa? Sujud menyembah dia. Sujud menyembah Yesus. Mereka pun membuka apa, saudara? Tempat harta bendahnya. Ini loh, perhatikan. Ketemu raja di atas segala raja bawa apa? Harta bendah. Saudara, kalau raja ketemu raja. Raja-raja kalau ketemu raja-raja mereka gak ketemu dengan tangan kosong. Semua raja kalau ketemu raja selalu bawa apa? Persembahan. Nanti kapan-kapan saya akan buka ini. Soalnya lebih ngerti. Nah, tapi poinnya disini adalah begini. Yang saya mau sampaikan. Mereka mempersembahkan, persembahan kepadanya yaitu apa? Amas, kemenyan, dan mur. Saudara ku yang kasih, Yusuf dan Maria tentu tidak mempersiapkan biaya untuk kelahiran anak dan biaya untuk anak. Nikah aja belum, betul gak? Jadi kalau pun ada biaya mungkin yang mereka siapkan adalah nanti kalau kita nikah. Tetapi untuk anak belum ada biaya yang disiapkan. Saya yakin. Lalu tiba-tiba harus mempunyai anak. Nah, ini gak gampang buat Yusuf dan Maria. Nah, tetapi untuk menyelesaikan maksud Tuhan di bumi dan karya keselamatan buat manusia, maka Tuhan menyediakan biaya yang diperlukan untuk Yesus. Haleluya, Yesus kan belum bisa biaya sendiri ya. Yesus manusia biasa lahir sebagai anak manusia. Yang biaya siapa? Papa Mama, betul? Lihat, Tuhan nyirim biayanya melalui para majis. Untuk apa? Supaya Yesus dapat mengerjakan kendak Bapak di bumi dan menyelesaikan apa yang menjadi tujuan Bapak menyelamatkan manusia. Nah, dengar baik. Setiap kita lahir di dunia ini dalam rancangan Tuhan. Ephesus 2 ayat 10 berkata, bahwa kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Ya kan? Nah, supaya kita bisa efektif, bisa maksimal mengerjakan pekerjaan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan, juga demi keselamatan manusia, maka dengar baik. Tuhan menyediakan semua fasilitas yang kita perlukan. Saya ulangi, Tuhan menyediakan semua fasilitas yang kita perlukan. Gini, gini, supaya sudah lebih ngerti, ibarat orang tua. Orang tua punya anak. Selama anak itu masih pada masa asuh orang tua. Siapa yang mikirin? Makan, minum, sekolah, semua. Dibikirin oleh orang? Orang tua. Entah orang tua mampu, gak mampu, tetap sama prinsipnya. Semua orang tua itu ngambil tanggung jawab. Untuk memastikan anak-anaknya itu menjadi orang. Kalau sekarang, belum. Orang, tapi bukan orang-orang. Orang yang berguna. Jadi, willy difasilitasi supaya bisa bahasa Inggris. Supaya dia bisa kerja di kapal bahasa Inggris, maka papa mamanya berjuang. Peras keringat, banting tulang, asal jangan istri dibanting. Iya kan? Untuk apa? Dapat duit, kasih willy kursus di Kediri. Di apa itu? Sekolah Kampung Inggris. Setelah ini saya tes bahasa Inggris. Ya udah tiga bulan tuh? Udah tiga bulan, selesai sudah? Belum? Masih lagi? Nah, perhatikan. Kita adalah anaknya. Kita ada disini, di dunia ini untuk memenuhi juga tujuan Bapak kita, katakan amin. Untuk itu Allah Bapak bertanggung jawab memenyadiakan semua fasilitas. Yang kita perlukan. Supaya kita dapat memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang mengerti, katakan amin. Kalau saudara ngerti hal ini, maka saudara gak perlu takut. Saudara gak perlu khawatir. Kenapa? Karena bukan hanya orang tuamu di bumi yang bertanggung jawab. Tapi Tuhan bisa kirim orang majus ke dalam hidupmu. Untuk membawa semua fasilitas yang kau perlukan. Tuhan selalu punya jarak. Kau selalu punya jarak.